Youtuber Ria Ricis dan suaminya, Tekurian Kompak hadir di sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024. Sesaat sebelum sidang dimulai, Ria Ricis terlihat mencium tangan Tekurian. Momen manis Ria Ricis dan Tekurian di ruang sidang itu pun mendapat sorotan dari pakar ekspresi, Kirdi Putra. Kirdi Putra juga menyeroti soal tangisan Ria Ricis di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan, mata Ria Ricis terlihat sembab saat keluar dari ruang sidang. Diduga perempuan yang akrab di Sapa Ricis itu nangis di hadapan hakim ketika menceritakan masalah rumah tangganya dengan Tekurian. Ada sisi ketika dia nangis terseduh-seduh ketika sedang menceritakan sesuatu di hadapan majelis hakim yang kita nggak tahu kenapa. Ujar Kirdi Putra, dikutip dari Youtube Cumi-Cumi, Selasa, 20 Februari 2024. Dan itu jelas masih terbawa sampai luar karena Ricis masih nggak mau melihat keluar, badannya masih agak meringkuk, sambungnya. Selain itu, Kirdi Putra mengungkap adanya grogi saat Ria Ricis masuk ke ruang sidang. Buat saya ketika Ricis masuk ke ruang persidangan ekspresi yang paling kelihatan tuh ekspresi nervous, ujar Kirdi. Dia senyum beberapa kali tapi itu senyum sopan, bukan senyum yang happy gitu, imbuhnya. Kirdi juga menyinggung soal etika Ria Ricis yang masih berstatus sebagai istri Tekurian. Cium tangan itu adalah penanda bahwa dia masih memegang etika, dia masih seorang istri, bebernya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!